Ini salah satu upaya usaha kita, bagaimana kita serap bersama nanti dari funder konsep Karnus ini mudah-mudahan satu alternatif bagi kita. Jangan sampai jamah yang kita bimbing, yang kita dampingi, mendapatkan kesehatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan semuanya jamah haji yang dari KBHU, belunasi bibih dengan sebaik-baiknya. Itu betul Pak, kalau belajar 4 semester, keadaan 2 hari, keadaan meluarkan ke saya cuma 2 jam Pak. Tapi saya yakin ujungnya Pak, inilah salah satu korban Pak dari Pak Iwani tadi. Bagaimana kita menyelami, menurut bahasa agamanya, Allah menciptakan suatu penyakit, insya Allah ada jalan keluar. Nah ini yang saya sangat terkesan sampai ini, ternyata setelah saya disampaikan oleh Pak Iwani tadi, ternyata pola hidup kita memang yang salah. Nah itu yang salah, dia konsepnya sedikit Pak, gilirnya itu adalah ponis, misalkan diabetes atau misalkan apa. Ternyata setelah dibedah oleh Pak Iwani itu sampai ke hulunya, nah di hulu ini yang diperbaiki Pak. Nah ini mudah-mudahan ikhtiar yang kita upayakan ini, mudah-mudahan sebagai satu alternatif untuk bagaimana mensikapi dengan arif dan kebijakan iklan oleh pemerintah. Dalam yang Bapak, kebetulan Pak, urusan istihtoah kesehatan jemaah haji dimiliki oleh Direktur Bina Haji Pak. Jadi nanti tergantung Pak Direktur Pak. Oleh itu Pak Direktur mudah-mudahan dengan upaya ini, kita doangkan bersama, jemaah haji kita dapat lebih banyak yang lolos untuk dalam konteks melunasi bibirnya tahun ini. Demikian. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.